istrinya ngapain pak istrinya ini gimana lihat jamu bunyit asam ini untuk mengobati setruk yang kedua untuk pengobatan batuk menahun dan yang ketiga untuk tahan lama hubungan suami istri yang keempat untuk mengobati lumpuh total yang kelima untuk mengobati kemijin manis dan yang keenam untuk mengobati ambeyan yang ketujuh untuk mengobati lambung yang kedelapan untuk mengobati usus buntu dan untuk mengobati jantung dan disini juga bisa untuk mengobati paru-paru dan yang kesembilan untuk mengobati mata yang sudah ragun yang kesepuluh untuk mengobati rematik untuk mengobati urap sarak kecepit dan untuk mengobati orang yang terkena gangguan jiwa dan yang ketiga belas untuk mengobati gula darah untuk mengobati telinga kurang pendengaran dan yang kelima belas untuk mengobati terkena gangguan sihir santep tenuh guna-guna tolawat al-badar al-laduni dan disini juga kami menyediakan madu rukiah madu ini sudah di asma dan sudah di rukiah khasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit harga murah meriah 100 ribu rupiah insyaallah madu ini bisa mengatasi solusi yang selama ini anda Pak Depokan Laduni Ian Guru menyediakan berbagai macam obat ramuan herbal diantaranya jamur rukiah madu rukiah untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakit anda baik medis maupun non-medis disini kami selaku pihak JNE yang membantu mengirimkan mendetribusikan berbagai macam produk yang dihasilkan dari Pak Depokan Laduni Ian Guru bagi yang mau pesan dan order silahkan bisa menghubungi nomor WA Kak Ian Guru ofisial pengiriman produk Pak Depokan Laduni Ian Guru mengirim ke berbagai wilayah diantaranya ada yang ke Jawa ada yang ke Kalimantan ada yang ke Sulawesi dan juga ke luar negeri ada yang ke Hongkong ada yang ke Taiwan ada yang ke Saudi ada yang ke Singapura ke berbagai seluruh wilayah ke berbagai seluruh penjuru dunia kami siap membantu dari pengiriman ekspedisi JNE baik dalam negeri maupun luar negeri oh oh ada apa ada apa ada apa istri saya lagi di ituin ada apa ini ada apa sih Pak lihat coba lihat tuh cuman Pak mustahil adil tuh tuh gak bener ini mustahil adil ngapain Pak gak bener ini pokoknya gak bener istri saya istrinya ini gimana istri adil hei itu Pak aduh dikerkut dikumakin itu itu ayin mudak mustahil di yong hei eh mustahil kamu lagi apa siapa kamu ini siapa ini ini kerekut dikumakin itu pematikan ayin eh siap eh kerekut dikumakin itu pematikan ayin istri saya ini istri saya orang itu ma ini siap kamu kemana ini saya keipar ini ini keipar saya aduh 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 siapa pergi pergi ini lagi pemanasan saya bener saya keiparnya pergi pergi enak enakan saya eh kamu enggak bener itu suaminya ini pergi siapa kamu itu kamu ini istri saya ya pergi 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 eh papa 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 sini pak sini saya punya ini nanti kita lapor ke abah main aja yuk kita lapor gak main aja yuk stop adim musik istri pecat aja gimana kak aduh kita lapor tapi kita intip lebih jelas lagi ayo kita jangan salah sangka dulu pak jangan ribut ribut pak udah dim aja pak bapak bapak jangan dibutuh ya setel lo naya pasantai pasantai pak bapak tadi jangan harusnya jangan mau sini kita intit dulu disini ya bener ini ini bener itu bener si bapak bener itu ini siapa kakaknya itu lagi di apa ini itu woy ayo lapor lapor ini kita intip sebentar ya ini udah lama pak dari tadi pak gimana sebenarnya udah lama sih saya tapi belum percaya gitu astagfirullahaladzim gimana ini kak gimana kak 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 pasul pasul hebat udah pak sudah pak hebat hebat kita laporkan aja ke abang sekali lagi kita lihat lagi itu lagi tapi penasaran saya juga masih penasaran ini pak kasian istri saya itu kayak gitu in woi pak pak pergi 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 kamu kamu jangan menggauh saya saya lagi enakan sama ini pantatnya besar istri saya ini kamu jangan sok ngaku suaminya kamu kamu jangan sok suami suami dari mana kamu suami ini istri saya saya lagi bikin anak tujuh sekali sekali gecos tujuh anak langsung keluar kamu biadab banget itu istri saya itu aduh pergi pergi masih etamah pemajikan anak aing gitu gitu baik bul pergi 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 ini ada yang mengganggu ini siapa sih aduh kemah ayuh ayuh maka sabar 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 itu sabar itu pemajikan rumah kak aduh ayuh nanti nanti kita laporkan ke bomenel ya pergi ma baksa oh berarti udah banyak korban ini ini ada pakai labuk ya ya saya pergi saya pergi kita lapor aja bapak aduh saya aduh tadi ini bapak ini minta bantuan ke saya katanya istrinya lagi di gini bah aduh aduh terlalu terlalu lagi di apa saya tahu coba gimana ceritanya gimana ceritanya ada apa sih ada 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 dukun ada preman bukan tuh nyelingkuhin istrinya dia itu selingkuhan istri bah saya mesin kamu mesin saya viralkan aja di youtube saya tolong aduh ayo pemajikan kurang hati punya istri selingkuh dikikuk dikikuk apa kikuk 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 meprek iya itu mbak gitu gitu itu aduh istrinya ini sama siapa enggak tahu itu kalau enggak tahu bisa ngelihat dari mana katanya enggak ngintip saya itu iya maksudnya istrinya istrinya ini dikikuk dengan cowok cowok bilang cowok jangan bilang enggak tahu cowok udah dimasukin belum udah kayaknya mah udah ya tadi ngintip udah mungkin dimana dimana coba dimana jangan bohong saya itu youtuber yang lagi viral kenalin abaman anak ajaib youtuber lagi viral di dunia maya jangan bikin malu saya nanti kamu numpang viral dengan saya pas disana gak ada orang ngeprank gak mungkin saya ngada ngada mbah seriusan saya malu saya itu youtuber yang viral sejak anak makanya jangan malu ini mana saya konten ini ya saya minta tolong mbak kamu istri kamu tahu saya dari mana dari youtube itu mbak saya tahu dari youtube mbak abaman pembahas midukunan preman iya benar kamu gak salah pilih orang minta tolong dengan saya tolong saya pembahas 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 di mana di mana di mana 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 coba kamar ini siapa ini suami istri bos ini suami istri pengatian baru ini suami istri mungkin gak mungkin kalau suami istri disini bukan ini suami istri bukan nanti kalau saya gangguin nanti suami istri saya salah dilaporin ke payartek warga serius saya gak bohong bukan assalamualaikum assalamualaikum bos 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 assalamualaikum bos 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 pemajikan di kumakan kudia si etam am ampun mbak lagi ngapain ini orang minta tolong katanya istrinya di kikuk kikuk dengan bos istrinya istrinya ini istrinya istrinya kamu istrinya saya saya lagi bikin anak opa kamu nge-prank saya udah saya bilang jangan ngeganggu orang kamu ini jemperan nama baik ini pita-pita saya ini warga orang juga tahu istri saya istrinya ini istrinya ini mana yang benar itu markona saya ini ini saksinya iya maimunah itu istrinya markona ini markona tanyain ini markona pasti maimunah 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 istri bapak kalau istri bapak namanya maimunah maimunah berarti bukan maimunah orang sama ini saya saksinya ini bapak sudah dimasukin banyak sudah masuk banyak sudah dimasukin bos berarti istrinya istrinya kan saya sudah bilang saya lagi bikin anak tujuh turunan tujuh turunan si apa menara si apa markona markona ini markona istri bapak maimunah coba dilihat ktp di hp ada fotonya kalau ada baru siapa temennya saksi coba mana kok ee ntar dulu pak jangan ee itu itu saya serot iya serot belum serot belum ganggu aja ntar lupa ada saya saya malu saya juga kalau buat penglihat gitu saya pergi makanya manuknya berdirilah pak ntar dulu ini mau saya buka buka itu saya itu ini si maimunah liatuh liatuh itu maimunah kan kok sama gitu ini marconah marconah kamu itu kamu kenapa nyimpen foto istri saya tapi saya saksinya ini saksinya kakak saya tuh itu foto istri saya ada di dia marconah sebenarnya istrinya siapa sih ini 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 yang bapak jelasin kak jelasin biar percaya istrinya ini diimput sama dia diimput sama ini saya disini setiap hari disini malam disini hutan disini bapak cumpah kaitan tanah marconah si bahenol epok cilose desa bunga desa mustahil dikuk digubung kalau istrinya di rumah saya lagi di kebun ini lagi di kebun di kebun aduh gimana ya aduh ini saya ini saya pernah lihat apa menel yang lagi viral di youtube sehat preman jelasin ke dia bahwa ini istirahat saya istri dia yang mau ini ustadz loh ini kan ada brewoknya jangan bohong jangan fitnah tapi saya tahu itu mukanya si maimunah si maimunah bos ada saya bos jangan begitu di hadapan saya bos jangan di hadapan saya saya belum curut untung saya pakai saya mata saya gak jina mata bos ada saya bos ntar dulu biar kejelas saya dulu bos eh bos bos jangan main masuk pintas dulu eh mbak itu maimunah apa maimunah dia nikah sama saya markona aslinya siapa terus sama ini lagi ngapain sama ini saya nikah sama dia nih mbak menel markona bintoyib oh mbak diperkuas sama ini dipaksa di hipnotis bolong hipnotis dipaksa kamu hipnotis ini kamu mau perkuas ini istri orang bos ini istri orang bos saya jangan sembarangan cuma dia berontak istri saya berontak gitu aduh duduk hilang hipnotisnya duduk duduk ya kamu mau hipnotis ya duduk kamu hipnotis saya tahu kamu hipnotis kamu mau perkuas istri orang ini saya akang kamu cintamu kamu disadar ini siapa bukan bukan ini saya itu kamu di hipnotis ya kamu kejam kamu itu kejam misik saya emang kamu siapa ini si saya kamu digendam ini digendam kamu mau perkuas saya nikas sama dia markona bintoyib ya tapi kamu digendam jangan gak ada gak ada siapa berjahat bapaknya siapa ini bapaknya ini saya lupa itu siapa kamu cintamu marah udah meninggal tanya bapaknya tadi iya itu jangan gitu jangan bohong kamu saya gak bohong coba maimunah tadi kamu di hipnotis sama ini kenal orang ini gak tadinya kamu lagi ngapain disini lagi nungguin suami terus di hipnotis wah kamu ngeberes kamu perkuas istri orang loh kamu perkuas istri orang markona jangan macam ini istrinya ini maimunah istrinya bapak budi udah berapa kali kamu ngelakuin sama istri saya yang penting kan udah di KB di KB ya istri orang tetangga istri tetangga orang ini gara-gara kamu ini sampai terbongkar kayak gini saya lagi nikmat nikmatnya saya sering sebenarnya mendingan jajan bos banyak tempat hiburan bos saya sering sama istri kamu udah udah sekarang gini sabar istri kamu enak udah bos pokoknya kamu jangan macem-macem ya kamu udah terbukti kamu perkuas istri orang kamu jangan macem-macem kamu kamu belum tahu saya siapa ini abang menar youtuber yang viral sejatuan aku takut saya sama kamu terus kamu ngapa apa kamu apa kamu apa 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 kuas kuas kamu belum tahu ya kamu belum tahu kamu belum tahu siapa saya kabur kabur istrinya 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 papa gelapin gelapin suruh-suruh ini aduh belum tahu biar belum tahu apa itu mbak abang menel youtubernya lagi viral jatuh anak macem-macem toncok pisan kutenggelan mbak 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 itu dikendam pak sabar Bu ya sabar Bu ya udah Bu ibu tadi di sadar enggak Bu ini sampai berantakan gini Pak ini tadi enggak sadar jadi ibu ini enggak salah tadi guys ngapain sini dikitukan dikitukan tapi tadi sadar enggak enggak sadar Pak terus gimana istri bapak udah dikikuk orang tapi dia enggak sadarkan diri dia enggak salah Pak Bapak mau nerima lagi Maimunah ya kan saya ini sayang mesin saya iya makanya mau gimana lagi ya makanya Pak kalau punya istri jaga yang bener ya kalau mau pergi ke sawah mau tani harus diikuti suaminya didampingi cium 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 sayang kalau misalnya mama bisa ya Salih minta maaf minta maaf Ibu minta maaf sama suaminya ya minta maaf ya jadi luk sayang biar enggak ini jadi seorang istri itu dimana ajar di dam pingin jangan dibiarkan istri tuh keluyuran sendirian tapi dia udah ikhlas nerima katanya di zaman sekarang modern ini masih banyak orang-orang oknum-oknum yang mempunyai ilmu gendam hipnotis untuk seperti ini kejahatan gitu ya jadi buat Bapak juga kalau punya istri jangan dibiarkan sendirian keluyuran apalagi cah istrinya nih aduh badannya ramping tinggi buhay sayang kalau masih terima mah Bapak mau nerima apadanya tadi kan udah dikikukkan orang bagaimana lagi Ma kayak orang saya sayang ya Maimunah ya nanti kalau mau pergi ke pasar mau kemana-mana izin dulu dengan suaminya mau ke pasar mau ikut arisan mau utang uang semua itu harus izin dengan suami karena banyak ibu-ibu yang mempunyai utang tanpa izin dengan suaminya utangnya membekak berujung apa semakin banyak utangnya apalagi utang direntenir ya buat ibu-ibu semuanya kalau punya suami saya ingatkan kalau mau hutang uang kemanapun harus izin ke suaminya kalau maksa nggak izin ke suaminya hutangnya saya pastikan akan membekak dan akan banyak hutangnya ujung-ujungnya bangkrut bisa jual rumah dan sebagainya jadi buat para istri-istri semuanya pesan dari saya kalau mau pergi kemana pun mau utang kemanapun mau melakukan apapun izin ke suaminya dulu karena surganya seorang istri adalah suami dan buat Bapak juga surganya seorang anak itu kepada ibu jangan jangan lupa ya sering-sering kalau abis sholat asar sungkem kepada ibunya ngalak berkanya yang mudah-mudahan usaha Bapak lancar keluarga Bapak menjadi keluarga sakina mawadawarrohmah diberikan keturunan diperbanyak riskinya jadi kuncinya kunci surga seorang istri adalah kepada suami dan kunci surga seorang anak anak-anak adalah kepada ibu cium keningnya kalau masih benar suka mah ya minta maaf dulu sama suaminya gitu minta maaf ya subhanallah masalah sekali kapan lagi saya punya istri kayak gini ya Mbak lebih tangga Bapak hayang nyandung Aik kamu tas dia hayang nyandung Aik ngok dikngok makanya kalau istri lain kali jangan sampai lepas di jaga yang benar di sini ya pergi kemana-mana harus izin suami ya suami jangan izinkan istri kalau istrinya nggak meyakinkan kemana-mananya silahkan Anda mengizinkan istrinya kemana yang penting izin dengan jelas tujuannya kemana mau apa dan tujuannya apa ya Pak ya jadi buat para sahabat mudah-mudahan di malam ini edukasi darabah menel pesan buat para istri dan para suami ingat para suami tanggung jawab sepenuhnya istri Anda maka dari itu didik dan nasihatilah istrimu dengan sebenar-benarnya ya nasihati dan jadikanlah Anda panurta sebagai seorang imam yang baik buat seorang istri dan buat para istri ingat suamimu adalah surgamu yang membuat bahagia adalah suamimu ridu suamimu dan ingat para suami kesuksesanmu adalah doa para istrimu terima kasih akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!